Welcome in TOEFL class and this is the seventh part, we are going to discuss structure and written expressions and reading. Okay, let's check this out. Okay, the first one we are going to learn parallel structure with coordinate conjunctions. Jadi kita sudah mengerti ya, coordinate conjunctions itu apa saja kita lihat dalam kalimat-kalimat berikut ini. Nah, ada AND disitu, lalu ada BUT, ada OR, lalu ada Mungkin AND lagi disini, lalu ada OR, lalu ada BUT lagi, lalu ada AND. Oke, nah kita akan mempelajari hanya tiga coordinate conjunctions, yang pertama ada AND, lalu ada OR, and then BUT. Tetapi, oke, dan atau tetapi, there are only three coordinate conjunctions that we are going to discuss. Apa itu yang dimaksud parallel structure? Nah, parallel structure itu, sebentar saya tandai, coordinate connectors or conjunction itu ini ya, tiga hal ini, satu, dua, dan tiga. Lalu parallel structure itu bagaimana? Nah, parallel structure itu seperti ini, he discussed the problem with, ada the nurse, the doctor. Jadi sama-sama parallel, parallelnya disini adalah dalam arti kedua-duanya adalah kata benda, ya, noun, noun person kata benda untuk menunjuk kepada profesi satu orang, gitu ya, the nurse, the doctor. Jadi, parallel, ya, atau setara, gitu, oke. Lalu yang kedua, the professor was knowledgeable but boring. Oke. Nah, kedua-duanya disini adalah adjective. Maka saya tandai ya, yang tadi kedua-duanya noun yang atas, the nurse and the doctor, knowledgeable and boring, kedua-duanya adjective atau kata sifat. Karakter dari si profesornya bagaimana? Ya, dia pintar, knowledgeable, banyak ilmunya, but boring, tapi boring, membosankan, ya, so that's adjective. Lalu kita lihat, yang ketiga, she hikes, jogs, rides, her bicycle whenever she can. Jadi, hiking, jogging, riding, hikes, jogs, and rides. Nah, ketiga-tiganya ini adalah verb atau kata kerja. Ya, ketiga-tiganya ini adalah kata kerja. Maka, kalau misalkan di awalnya hikes, ada s nih. Nah, setelahnya juga harus ada. Ya, lalu setelahnya juga harus ada. Kenapa? Karena subjeknya she. This is it. Oke. Hikes, jogs, or rides. Nah, ini disebut dengan parallel atau setara. Kita lihat lagi. There are meetings in the morning. Ada waktu, in the morning, in the afternoon, and in the evening. Semuanya sama-sama, ya. In the morning, in the-nya ditulis lagi, in the afternoon. Lalu, in the-nya ditulis lagi, in the evening. Nah, yang ini disebutnya parallel. Dan ini adalah adverb of time, ya. Keterangan waktu. In the morning, in the afternoon, and in the evening. In the, in the, in the-nya diulang. Nah, itu disebutnya parallel juga. Lalu, yang terakhir. You can do the work because you want to do it or because you have to do it. Kalau kita sama-sama reason, ya, di sini. Reasons, because, because. Nah, because you want to do it or because you have to do it. Jadi, semuanya dibawa, katanya. Because-nya dibawa lagi, disebutkan lagi. Jadi, because, lalu setelah or, because lagi. Nah, ini disebutnya parallel. Oke. Jadi, kedua-duanya setara. Sama-sama memiliki because, sama-sama memiliki in the morning. In the, disitu. Oke. Sama-sama adjektif, sama-sama verb, sama-sama noun. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan berbeda? Yang satu noun, yang satu adjektif. Nah, itu tidak, tidak parallel disebutnya. Contohnya apa? The evening dress was beauty. Hebat, expensive. Nah, ini ada tanda bintang, berarti beauty-nya salah. Kenapa? Beauty di sini dia noun, kata benda. Abstract ya, kecantikan. Di sini expensive, mahal. Dia, kata sifat, adjektif. Oke. Nah, tidak bisa. Ini tidak parallel, tidak setara. Jadi, yang si noun ini harus berubah menjadi adjektif. Jadi, harusnya beautiful. The evening dress was beautiful, but expensive. Nah, sama-sama adjektif. Jadi, kedua-duanya seperti itu. And then, the student reads each chapter, takes a lot of notes, memories, the materials. Di sini kita lihat, reads, kata ini ya, kerja ya. The student reads, kata kerja, verb. The student takes, koma, di situ ada komanya, juga verb. Tapi, memories di sini dia noun, dari kata memory. Memory itu kan berarti kata benda ya, dan dia abstract. Oke. Harusnya bukan memories, tapi memorize. Gimana nulisnya? Memorize. Tapi, lihat di depannya ada student, subjeknya ada student, hanya satu. Berarti, memorizes. Nah, kalau isinya memorizes, atau katanya memorizes, ini yang benar. Kalau memories, ini salah. Nah, ini salah. Oke. Karena ini noun, atau kata benda. Harus mengubah. Yang mengubah memories, itu memorizes. Yang di mana sama-sama verb. Nah, ini yang disebutnya parallel structure. Menggunakan and or but. And or but. Bagaimana selanjutnya? Masih parallel structure, tapi menggunakan paired conjunction. Saya garis bawahi dua kali ya. Paired conjunction. Apa itu paired conjunction di sini? Kita lihat, ada both, lalu ada and. Both and. Kalau ada kata both, pasangannya pasti and. Lalu ada kata either, pasangannya pasti or. Oke. Ada kata neither, pasangannya nor. Oke. Lalu ada kata not only, pasangannya pasti but also. Seperti itu. Nah, kita mempelajari 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 paired conjunction. Nanti ada rangkumannya, ada both and, either or, neither nor, dan not only but also. Oke. Bagaimana parallel structure-nya yang kita lihat? The lecture was both informative and enjoyable. Informatif dia adjective, enjoyable dia sama-sama adjective ya. Berarti setara kalimatnya. Paralel. Saya tandai A, D, J. Oke. Lalu either the history exam or the physics exam is on Tuesday. Nah, the history exam, the history exam, the physics exam, sama-sama noun, keduanya, dan lengkap ya. The, the, lalu berganti doang history jadi physics, exam, exam. Nah, ini juga paralel dan sama-sama noun atau kata benda. Lalu, the missing papers are neither on his desk. Nah, ini kata menerangkan tempatnya. Oke. Preposition on. Ya, prepositional phrase. In the file. On his desk, in the file. Ada on, ada in. Sama-sama preposition. Disitu. His desk, the file. Sama saja. Berarti sama-sama menerangkan tempat ya. Keterangan tempat kedua-duanya. Dan ini paralel. Ada on, ada in. On, in sama-sama preposition. Saya mungkin tandai P disitu. Oke. Lalu, he visited not only his cousin, but also his grandmother. Nah, his cousin, his grandmother. Sama-sama noun person, orang. Kata ganti orang disini. His cousin, keponakan sepupunya. His cousin, sepupunya. Lalu his grandmother, neneknya gitu ya. Berarti his cousin, His grandmother, sama-sama noun person. Maka saya tuliskan NP aja ya. Noun person. Dia kata benda yang menerangkan orang gitu ya. Dan sama kedua-duanya. Oke. Ada posisinya dalam keluarga. Apa yang salah? Kita lihat. They want. Ada kata either disini. To play tennis. Either or. Pasti pasangannya or. Or golf. Nah, ini salah. Kenapa harusnya? Diulang to play-nya. Nah, jadi they want either to play tennis or to play golf. Harus diulang. To play. Oke. To play-nya harus diulang. Ini bentuk variasi yang pertama. To play tennis or to play golf. Yang kedua, bisa variasinya seperti ini. They want either to play tennis or to play golf. Nah, ini kan harusnya begini. Nah, atau begini. Bisa. They want to play. Ada either. Tennis or golf. Nah, jadi posisi either or-nya ini menentukan bagaimana membuat paralel setelah kata tersebut. Atau conjunction tersebut. They want either to play tennis or to play golf. Itu bentuk pertama. Bentuk yang kedua, they want to play either tennis or golf. Nah, ini sama-sama saja. Dan bisa diterapkan di both end. Either or. Neither nor. Or not only but also. Oke. Nah, ini adalah rangkumannya. So, let's see. Parallel structure with paid conjunction yang tadi. Jadi, pasangannya both. Pasti dengan end. Ya, either. Itu pasti or. Neither. Pasti nor. Not only. Pasti but also pasangannya. Gitu ya. Dan same structure artinya. Kalau dia di sini noun. Di sini pun harus noun. Kalau di sini adjective. Adj. Gitu ya. Di sini pun harus adj. Atau adjective. Jadi, nggak boleh salah satunya noun yang lainnya adalah adjective. Nah, itu tidak paralel disebutnya. Oke. So, that's parallel structure with paired conjunction. The next one. Nah, untuk yang ini saya akan mengajarkan tentang reading comprehension. Ini untuk reading. Nah, di sini readingnya. Di sini readingnya tentang unstated detail question. Apa itu unstated detail question? Nah, contohnya seperti yang ada di samping kiri. Ada dua pertanyaan di sini yang menjelaskan tentang atau menanyakan tentang unstated detail question. Kita lihat. Which of the following is not mentioned? Ini not mentioned kuncinya ya. About the Florida Keys. Lalu, which of the following is not true? Not true about US Highway. Kita perlu tahu clue-nya apa sih untuk mencari. Jawaban pada reading material atau reading passage-nya, artikel-nya. Nah, di sini kita lihat ada kata The Florida Keys setelah about. Nah, di sini juga setelah about ada kata US Highway 1. Oke, nah itu adalah kata kunci. Jadi, ketika kita membaca soalnya, which of the following is not mentioned about the Florida Keys, berarti kita langsung ke artikelnya dan cari The Florida Keys. Oke, nah ini dia The Florida Keys. Sudah ketemu. Dan cocokan dengan pilihan ABCD-nya. Kalau di sini dibilang is not mentioned yang tidak disebutkan dalam paragraf ini apa? Tentang Florida Keys. Nah, di sini kita lihat. The Florida Keys are a chain of islands. Kita lihat. The Florida Keys are beautiful chain of almost a thousand coral and limestone islands. Berarti benar ya. Ada chain di sini, ada chain di sini. Oke, berarti jangan pilih A karena disebutkan dalam paragraf. Lalu yang B, the Florida Keys contain coral and limestone. A thousand coral and limestone islands. Oke, disebutkan juga di sini coral and limestone. Nah, berarti jangan pilih B karena B disebutkan juga dalam paragraf. Lalu yang C, the Florida Keys are in the shape of an arc. Lalu kita baca lagi. These islands form an arc that heads for southwest. Ada kata an arc di sini, disebutkan. Di sini juga an arc. Bedanya ini form, yang ini shape. Artinya sama saja. Nah, kalau disebutkan berarti jangan dipilih juga karena perintah soalnya yang tidak disebutkan, yang harus dipilih. Yaitu yang D, the Florida Keys are not all inhabited. Yang ini tidak disebutkan dalam paragraf. Karena abis dari an arc ini kan titik, nah setelahnya sudah ganti topi. Lalu number two. Which of the following is not true about US Highway 1? US Highway 1. Oke. Nah, ini. Yes. US Highway 1. Kita sudah menemukan clue-nya dalam paragraf. Oke, terus perintah soalnya apa? Yang tidak betul tentang US Highway 1. Oke, kita lihat yang A. It is also known as the overseas highway. Called the overseas highway. Disebutkan ya, the overseas highway di sini. Oke. Maka jangan dipilih karena ini betul. Ya, karena perintah soalnya kan yang mana yang tidak betul. Pilihlah yang tidak betul. The overseas highway disebutkan dan betul ya. Kalimatnya cocok. Oke. Yang C. It has more than 40 bridges. Connects the main island in the chain. On this highway, it is necessary to cross 42 bridges. Nah, di sini bilangnya. It has more than 40 bridges. Ya, 42 kan sudah lebih dari 40 ya. Berarti betul. Yang C ini betul. Yang D. It connects Miami and Key West. Oke. To cover the 159 miles from Miami. Oke. On the mainland to Key West. Ya, berarti benar ya. Dari Miami ke Key West disebutkan. Menghubungkan ya. Miami and Key West. Oke. Berarti yang tidak disebutkan atau yang tidak tepat. It joins all of the islands in the Florida Keys. Nah, yang B. Karena selain mungkin tidak disebutkan, juga tidak betul atau tidak tepat. Itu yang ada dalam paragraf tersebut. Oke. So, that's how you do this skill. Oke. Skill 3. Unstated detail question. Nah, these are all the lists of the identifications and also the questions that you can use in order to track, you know, whether or not you have found the unstated detail questions in the reading comprehension test of TOEFL. Kita lihat, unstated detail question itu bentuk pertanyaannya seperti apa saja. Nah, di sini ada which of the following is not stated? Ada not stated. Which of the following is not mentioned? Ada not mentioned. Ya. Lalu, which of the following is not discussed? Not discussed. Lalu, all of the following are true exact. Nah, kalau kalian menemukan bentuk-bentuk soal seperti ini berarti ini menandakan unstated detail questions. Lalu setelahnya kan ada titik-titik-titik ini. Nah, biasanya setelahnya ini ada kata about. Nah, setelah aboutnya itu ada clue. Jadi, kalian harus memperhatikan cluenya dan cari tahu cluenya dalam paragraf. Seperti itu ya. Nah, cluenya ini muncul setelah kata not stated, not mentioned, not discussed, or except. Lalu, where to find the answer? The answers to these questions are found in order in the passage. Jadi, bisa ditemukan in order. In order itu artinya bersusun ya. Atau misalkan dia nomor 1 pasti ada di paragraf 1, kayak gitu. Nomor 2 di paragraf 2, nomor 3 paragraf 3. Jadi, tidak loncat-loncat nomornya. Untuk membuat mudah kalian. How to answer the question? Choose a keyword in the question. Nah, kalian harus cari keywordnya apa dalam pertanyaan. Lalu, scan the appropriate place in the passage for the keyword or related idea. Jadi, kalau sudah menemukan keywordnya di pertanyaan, langsung cari keywordnya di passage atau di artikel. Lalu, read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Lalu, baca perlahan-lahan kalimat yang ada keywordnya tadi, atau idea-nya dalam paragraf. Lalu, nomor 4, look for the answers that are definitely true according to the passage eliminate those answers. Nah, jadi, kalian harus cari pilihan-pilihan gitu ya. Kan nanti di situ ada pertanyaan. Nah, di pertanyaannya ada 4 pilihan. Nah, kalian harus cocokkan pilihannya dengan apa yang ada di passage. Informasi yang ada di artikel. Jika informasinya betul atau dikatakan atau disebutkan dalam paragraf, berarti kalian jangan memilihnya karena unstated detail question ini bukan mencari yang ada dalam paragraf. Tetapi, harus mencari dan memilih jawaban yang tidak tepat atau yang tidak didiskusikan oleh paragrafnya. Seperti itu ya. Jadi, eliminate, eliminasi ya. Jawaban-jawaban yang memang informasinya ada dalam paragraf atau didiskusikan dalam paragraf. Seperti itu. Karena, kalian harus memilih jawaban yang tidak tepat atau yang tidak didiskusikan oleh paragrafnya. Oke, so that's all for today. Thank you very much for listening. Then, I'll see you again.